Pertama kita game apa, tes game apa? Ini game PES 2021 Woh, mantap! Dulu 3 juta, sekarang nggak dapet Iya, nggak dapet sekarang Langsung Iya, langsung naik Langsung naik Langsung naik Spoiler aja nih, untuk kalian yang mau ikutan giveaway Sekilas IT Road to 200 ribu subscriber Kalian boleh sekarang, dari sekarang ya Boleh share video-video dari sekilas IT 5 atau 10 gitu kan Terus komen di video tersebut Video yang kalian suka Bebas videonya apa aja Kalian komen aja di sana gitu Terus kalo misalkan di Instagram atau di Facebook Boleh tag 3 temen kalian Dan tag juga IGnya sekilas IT Atau Facebooknya sekilas IT Boleh Terus nanti kan nickname kalian tuh Bisa apa ya, tercatat lah Diingat sama admin gitu kan Nah itu tuh berpeluang lebih besar Untuk menang giveaway-nya Nah gitu mantep ya Hadiahnya Banyak juga Ada apa aja Mak RAM RAM SSD SSD Keyboard Keyboard Mouse PGA Card Ada Pokoknya hadiahnya banyak banget Oke, kita lanjut ke videonya Let's go Assalamualaikum temen-temen Saya Randy Ada sekilas IT Dan seperti biasa Udah ada PC Ditemenin sama Rahmarubi Ramadhan Hehehe 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 Panyak banget ya Oke Mak Jadi seperti biasa Banyak juga ini yang Menanyain bang Kapan rakit PC kerehore juga Nah ini salah satunya Nanti minggu depan ada lagi yang Lebih kerehore ya Betul Oke, jadi Gimana Mak PC-nya langsung kekenalan Atau yang punya dulu Atau apa dulu Yang punya dulu lah Oh, siap Jadi PC-nya dari Kang Buton Farfuma Dari orang Sulawesi Tenggara Jauh banget Oh, jauh pisan atunya Iya Jadi dia tuh Subscribe kita ya Iya, subscriber Ini juga ya Sekelas IT Jadi dia tuh nge-DM Terus pengen rakit PC Katanya buat di toko Ah gitu Oh, buat disimpan di toko aja Iya, disimpan di toko Jadi sekalian buat Kasir Katanya terus sekalian Sambilan main game Gitu Oh gitu Jadi Ya Maksudnya Nanti penggunaannya Gak terlalu berat lah Istilahnya Yang penting bisa Main game Browsing Bisa lah pokoknya Gitu Kalo misalkan Kita pake bahasa sunnah Mungkin Dia pas nonton Gak ngerti ya Dari Indonesia Dari Indonesia Pas Arab Pas Arab Pas Arab Apalagi Gitu Gak ngerti Oke Jadi orang Kang Buton Parfum Kang Buton Parfum Sulawesi Oke Terus kebutuhannya juga gak terlalu berat Iya Berarti PC-nya ini Gimana, Mak? Jadi PC-nya ya Speknya juga ya lumayan lah gitu Gak terlalu berat juga Second berarti atau baru? Baru ini ada baru Ada yang second kan Karena kalo Intel generasi lama Rata-rata second Jadi yang secondnya itu aja Oh gitu Makanya nanti di judulnya gini, Mak Dulu 3 juta Sekarang gak dapet Iya gak dapet Karena dari processor-nya Motherboard-nya Naik ya Terus PGA-nya juga PGA apalagi naik gitu Nah makanya jadi Judulnya yang dulu 3 juta Sekarang gak dapet Nanti Total videonya Di akhir aja, Mak Di akhir aja Sekarang kita langsung kenalan sama PC-nya dulu PC-nya dulu Pertama dari casing aja Kayaknya Casing ya Nah ini casingnya, Mak Dari apa nih? Ini casingnya tuh dari Dark Flash Leo Dark Flash Leo Dark Flash Aquarius Aquarius kalo ngasih Oh gitu ya Soalnya hampir mirip Terus untuk depannya ini ada Untuk ventilasi juga berarti ya Bisa dibuka juga Depannya juga Nanti kita coba nyalain Oke Ini untuk Airflow-nya lumayan lah Ada 3 fan Disini Disini gak ada di atas Disini gak ada ya Oh tapi bisa dipake fan ya Bisa pake fan Ini bisa di Ada Dash filternya Oke Ini casingnya terus lanjut ke Prosesornya Prosesornya Pake Core i5-3470 Hmm? Core i5-3470 Oh Intel generasi ke 3 lagi Wah ini memang jadi Favorit sekali ya Favorit banget Karena kalo misalkan bang Ngerakit PC buat main game Harga murah Ya pasti jatohnya ke Intel Gen 3 ini ya Betul Intel Gen 3 IP-breed ya IP-breed ya IP-breed Core i5-3470 70 Terus untuk motherboardnya Motherboardnya Dari Gigabyte B75 Oh ini seri B75 Seri B iya Berarti Kenapa saya ambil seri B Soalnya biar USB 3 Casingnya bisa berjalan juga Terus Colokan yang SSD Udah bisa USB SATA 6 Oh SATA 6 Oh jadi performanya bisa puluh Ya Mantap juga Soalnya yang Laris kan kemarin tuh H61-nya H61-nya Tapi H61 kan belum support USB 3.0 ya Ya belum support Makanya nanti sayang juga kalo misalkan pake casing baru ada USB 3.0 nggak kepake ya Terus SATA-nya cuma SATA 3 ya Yang ini? Enggak kalo misalkan H61 H61 SATA 2.0 Oh SATA 2 Kalo ini udah SATA 3 Ya SATA 3 yang warna biru gitu Oh jadi performa SSD nanti lebih maksimal Terus untuk memory RAM berapa? Memory RAM-nya ini 2x4GB 8GB 1600MHz Karena masih menggunakan DDR3 juga ya DDR3 juga Iya Oh tadi ada yang nanya juga Motherboardnya tuh soketnya tetep 1.155 Iya 1.155 tetep ya Soalnya kan Gen3 Ya gitu ya Terus untuk Apa lagi ya? SSD Tidak dimana data Tapi untung kosong Ya kosong Aman tenang Kosong ini udah Udah nempel Coba liatin aja Nah ini Ini SSD nya ada disini Biar keliatan gitu kan Nah ini pake ADATA ADATA SU650 240GB Ini udah speednya 500MB per second juga berarti ya Ada tambahan storage lagi? Ada pake harddisk ini tuh yang 500GB harddisk nya Oh harddisk nya 500GB Iya Jadi iya buat penyimpanan game atau data-data yang lain gitu ya Betul Oke terus Untuk fan nya Bawaan dari si processor Enggak Enggak ini Oh fan ini iya bawaan processor Tadi lupa ya Betul Bawaan Terus Fan Fan ini dari PC cooler ya Beli 4 yang RGB-an Iya nanti ada B-roll nya lah Buat tempusnya Iya Ini ya Ini Sini PGA berarti Sekarang PGA kan Waduh Tapi tenang kosong Kosong Kalau yang ini Kosong jadi Gapapa Gapapa Kalau yang kemarin-kemarin Isi Bahaya Bahaya Kalau ini kosong gak apa-apa Iya Ini pake Colorful GT 1030 DDR5 2GB ya Hmm Karena si Solusi yang murah Baru Ya apa lagi Iya Selain ini Selain ini gitu Kalau dulu mah kan Bajet 1,6 itu bisa 10-50 ya mah Iya 10-50 yang baru Yang baru Bisa dapet Tapi Karena sekarang Ya harganya mahal Terus Langka juga Akhirnya Jadi GT 1030 aja Iya Ini juga Dulu masih 1 juta Sekarang udah 1,6 ya 1,6 ya Jadi ikut naik juga Ikut naik juga Ini Cuman kemarin Pas lagi melonjak Banget VGA gitu Ini harganya masih 1,2 1,3 barunya gitu Cuman masuk Sekarang Oktober November Dia udah 1,6 barunya Jadi kan langsung Iya langsung naik Langsung naik Pokoknya PGA cut lah Mau yang second Mau yang baru Yang low end Mid end High end Bahal Naik gitu lah Harganya Gitu kan Gak tau kenapa Terus terakhir Apa ya? Power supply Oh iya power supply Ini pake Aeroku United 500W 80 plus wide Dia udah flat cable Oh iya ini Flat cable ya Dia buat spek ini Udah cukup banget lah Karena Kalo misalkan Kita pake power supply yang Gold gitu kan Ya nanti mau bajer juga Bagus sih Bagus sih memang Bener gitu kan Cuman kan PC nya cuman 3 jutaan gitu kan Power supply nya 2 jutaan Pahal Tapi ini Gak apalah Ini cukup gitu kan Untuk Nanti juga pas tes game Kita lihat Watt meter nya Watt nya berapa gitu Pasti Berapa ya Paling 100W 150W Kalo gak salah ya 200 ke bawah lah gitu kan Terus sekalian nanti tes game Oke berarti udah mas semuanya Semuanya Iya Semuanya udah Terus total harganya Kayaknya Jadi kemarin tuh Kang Buton tuh Pengen sama mouse keyboard Terus sama joystick juga Oh joystick Berarti pake Tes main game ya Pake joystick juga Siap Mantap Terus Berapa Total nya tuh 5 juta udah sama mouse keyboard Sama joystick Jadi mouse keyboard nya Pake yang dari Logitech Logitech MK 120 Kalau gak salah tuh Mouse nya Sama Jadi sepaket Oh sepaket Tambahan si gamepad nya Iya Sama gamepad Jadi nanti tinggal colok Langsung main Oke Jadi nah sekarang kan Jadi harganya 5 jutaan juga Ya memang Ada beberapa tambahan Seperti fan gitu Terus casing baru Jadi harga 5 jutaan Kalo dulu 3 jutaan ya Mak 3 jutaan mungkin bisa dapet lah Bisa dapet Harga normal gitu kan Sekarang gak dapet Oke Langsung aja Berarti kita mah udah kenalan semuanya Kita tes game Dan liat What nya Berapa yang ditampilkan Gitu kan dengan performanya Seperti apa Oke Kita mau saja Tes ke performa gamenya Let's go Oke temen-temen Sekarang kita tes game Eh posisinya seperti ini aja Biar langsung keliatan Nanti ada gamenya juga Dan kalian bisa lihat disini Pertama kita game Apa mah Tes game apa Ini PES 2021 Wah mantap Tapi Second nya Pake tes gamenya PES 2021 Gitu kan Disi nya gak second banget Partnya sebagian Iya Partnya sebagian Partnya sebagian second bener Karena udah tidak ada part baru Eh Karena udah Intel generasi lawas juga Gitu kan Yang sekarang kalo yang baru DDR5 Hehehe 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 Oke Kita lihat Mak Ini preset nya ya Si GT 1030 GDDR5 Dia tuh 52 derajat Wah cukup dingin Terus usage nya udah 99% lah Jadi udah mentok juga Namun disini juga Hampir seimbang ya Si prosesor nya I53470 63 derajat Terus usage nya di atas 90% ya Jadi kayaknya ini hampir sebanding ya Ya Hampir sebanding VGA nya PES 2021 Ini FPS nya dia dapat di 48 48 49 Tapi ini sambil di record Sambil di record Tadi udah screen ya Tadi udah dicoba juga Sambil gak di record Dia bisa 60 fps Oh gitu Nanti kalo misalkan agak patah-patah Mungkin dari hasil record nya Kalo misalkan lihat dari sini Kalian juga bisa kelihatan kan ini ya Di kamera Kelihatan gak patah-patah kan Gak patah Aman lah berarti ya Berarti untuk PES 2021 Tapi kalo misalkan IPS nya pengen lebih tinggi Mungkin bisa pake PES 2018 2018 2018 Tapi PES nya PES yang baru Gitu bisa Itu pasti lebih lancar IPS nya bisa lebih tinggi Kalo misalkan main berdua gitu kan Yang pake gamepad nya Yang satu Yang dua gamepad nya mah Yang dua Oh yang dua Jadi bisa langsung main berdua tuh Lebih enak gitu Terus mau main game seharian Juga dengan temperatur seperti ini Aman banget gitu kan Ini Ya aman lah 50-60an ya Gitu Oke berarti Game PES 2021 Lancar ya Kita lanjut ke game Apa mah? Game kedua kita cari lagi ya Kita cari game Selanjutnya aja Let's go Nah oke teman-teman Ini game kedua Kita tes Game apa mah? Ini Fall Guys ya Fall Guys yang dari Steam gitu kan Ini game-game ringan ya Sekarian tes Sekalian lihat Wattmeternya Nanti ada Symphony nya disini Tadi juga ya Pas PES 2021 Juga ada Wattmeternya Ini irit juga mah Sekitar 99 97 97 Wah irit lah 110 Nah pas masuk main game kesini Naik nih 115 120 ke bawah lah Nah IPS nya Ini 30 kan ya Soalnya di high gini resolusi high Oh resolusi high 1080p Iya Hmm Karena ini Ternyata GPU Bone nya mah Iya Di GPU nya itu 99% Tapi temperaturnya tetap masih aman ya Masih 57 derajat Celcius untuk PGA Untuk prosesor nya masih 57 58 gitu kan Ini masih aman lah Jadi kalau misalkan mau main game-game kasual seperti ini Masih tetap aman Nanti juga kita tes ada Premiere Pro ya mah Kita akan coba nanti ada beberapa game lagi langsung kita tes Premiere Pro aja Ini udah ya lah ya Taman kita lanjut ke game berikutnya aja oke Let's go Nah tambahan lagi nih ini game si Paloran ya Setting nya resolusi 1080p karena ini masih kuat juga Terus preset nya high dan IPS yang dihasilkan rata-rata antara 90 sampai 110an Ini ya udah lumayan lah ya Udah mantep Tapi kalau misalkan kalian pengen IPS nya lebih tinggi gitu kan Bisa turunkan setting nya ke low Terus lanjut ini Genshin Impact ya Karena banyak banget yang nanyain PC-PC jadul lawas atau murah Bisa main Genshin Impact Nah disini tuh masih kuat di resolusi 1080p setting nya medium IPS nya rata-rata ya lumayan lah 3950 ini masih lancar Karena game-game seperti ini masih smooth dengan rata-rata IPS di 40an seperti ini Kalau misalkan kalian pengen lebih tinggi lagi mungkin bisa setting aja ke low gitu Oke Oke teman-teman jadi tadi udah tes game beberapa game ya Maya Sekarang kita mau coba Premiere Pro Ngedit Karena pasti banyak teman-teman bisa pakai ngedit nggak gitu kan Pasti bisa lah Pasti bisa Coba mak sambil praktekin ini udah di layarnya udah di screen ya Kita record dulu ya Eh udah layarnya udah Di record gitu Di screennya udah di record Oke Ini videonya berdurasi 5 menit ya editan-editan simple-simple aja Ya ada merahnya juga tuh ada merahnya juga Ya karena Iya Jadi kalau misalkan PC-PC lawas seperti ini Kita juga pakai softwarenya yang lawas juga Betul Ini 2015 kan ya Mak Iya Kalau misalkan kita maksain pakai 2020 pasti tambah nggak kuat gitu Terus untuk kuatnya juga nanti saya akan simpen juga di sini ini pas Lagi ngedit-ngedit gitu kan Misalkan Lagi apa Pasang-pasang Efek Efeknya gitu di timeline gitu kan Nanti kalian bisa lihat wattnya ada di sini Terus tes render aja mah langsung Mbak Oke kita langsung Kita coba tes render ya Coba Ini filenya 370 MB ya 1080p 1080p 900p Oh ini 900p ya Oh iya tadi kan tes game gitu ya Iya Pesnya udah 900p Gak apa-apa lah kita coba aja render Nah nanti ada wattnya juga kalian bisa lihat di sini Ini pas ngerender mah Ini udah render nih Nah ini pas ngerender cuma berapa 111 115 Watt Nah oke Barusan ini lagi ngerender karena lumayan cukup lapan juga ya Maklum lah prosesornya gen lama juga gitu kan Ini di sini hampir 3 menit ya Mak ya 3 menitan Size nya 300 MB Jadi ya kalau misalkan kita mau setting apa Ngedit-ngedit resolusi 1080p mungkin agak berat lah sedikit gitu kan Tapi masih tetap bisa gitu kan Tetap bisa Bisa gitu Terus wattnya juga irit juga Si PC ini juga sebenarnya bisa main GTA 5 Karena tadi ada yang nanya juga ya di tiktok ya Bisa main GTA 5 Tapi kenapa Bang gak di tes Karena game nya gak ada Gak ada Gak ada Terus Paloran juga Bisa Terus Affect Legend Bisa Gitu kan Karena gak di tes tuh Alesannya gak ada game nya harus update gitu lama gitu kan Jadi ya udah kita lanjut aja Ke itu Mak Apa Pas nonton-nonton Youtube Nonton Youtube ya Atau lagi searching-searching gitu Nanti keliatan wattnya disini ya Kira-kira berapa watt Biar gak terlalu Apa Kelihatan Boros atau enggak nya gitu Nah ini Ini pas Lagi nonton Youtube ya Wattnya tuh sekitar 80an mah 80 90 Gitu kan Jadi ya amat lah gak terlalu boros gitu Karena Si PGA nya juga Apa Wattnya kecil banget Kirit banget kan Di bawah 75 watt Karena gak pakai power pin ya Gak pakai power pin Oke Jadi mungkin gitu aja lah temen-temen Ini rakit PC nya udah Total nya udah Pengujian tes game nya udah Tes editing juga udah Harganya udah Terus tinggal apa lagi Mak? Tambahan yang lagi? Paling kalau kalian Mau upgrade mungkin ke depannya mungkin Nah Kalau misalkan mau upgrade gimana nih Kalau misalkan seperti ini Ini bisa juga upgrade misalnya prosesornya Iya Ke Core i7 3770 Ini masih bisa Karena motherboard nya juga udah kuat gitu Terus Bang sekalian PGA Card nya paling cocok Kalau misalkan udah ganti Core i7 Pakai apa? Pakai 1650 Super juga gak bisa ya? Ah 1650 Super bisa atau 1650 juga oke Kalau misalkan kemahalan Ya 1050 Betul 1050 Ti gitu Itu masih cocok banget lah Oke Mungkin gitu aja lah Karena udah semuanya Kalau misalkan mau rakit PC seperti ini bisa nanti Tm ke Instagram saya ya At Ramarubi Nah gitu Nanti tinggal di PM aja gitu ya Mak? Di PM aja nanti Nanti bisa ngobrol-ngobrol gitu Curhat-curhat juga boleh lah gitu Oke mungkin semuanya udah Kalau misalkan kalian punya saran atau kritik Silahkan tinggalkan saja di kolom komentar Sampai ketemu di video berikutnya Saya Randy Adha Dan Ramarubi Ramadan Assalamualaikum Wr. Wb Salam Teknologi